naikin gaji guru aparatur sipil negara anggota TNI Polri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai 8 pengguna hasil cepat oleh Bapak Prabowo Subiantu yang disampaikan pada saat acara Kuliah Umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Penandatanganan MUU antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Malang sekitar 5 bulan yang lalu pada hari Rabu 27 September 2023 sekarang Alhamdulillah dan selamat kepada Bapak Bapak Prabowo Subiantu yang terpilih sebagai untuk kenaikan gaji para ISR, pegawai, guru, poli, TNI, dan juga perangkat desa Silahkan disimak video-nya yang kami ambil dari cuplikan YouTube Universitas Muhammadiyah Malang atau OMM Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi Cetak tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintar Kartu Sembakau Kartu Prakerja dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut Selenggarakan cek kesetan gratis tiap warga negara harus satu tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran Berantas penyakit TBC dalam lima tahun dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa BLT Dana Desa Menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Ini untuk menghilangkan stunting Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara Yang terakhir menaikin gaji guru aparatur sipil negara anggota TNI Polri serta kepala desa dan perangkat desa Saudara-saudara sekalian Ini strategi kita Ini jalan kita ke depan Saya kira Terima kasih perhatian saudara-saudara Dan Optimis Gembira Masa depan Kalian hebat Catatannya Satu Ada catatan Ada syarat Syaratnya adalah Semua pemimpin Indonesia Harus rukun Harus kerjasama Harus Sejuk Harus Meutamakan Azaz Kekeluargaan Dan Azaz persatuan Tidak boleh Mau menang sendiri Ini syaratnya Kalau Kita bisa seperti itu Kita akan menjadi negara hebat Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekilas Bapak Ibu Itulah lepas Pengguna bercepat Yang disampaikan Bapak Pengabuh Subiantu Pada saat acara Kuliah Umum Menteri Pertahanan Di Universitas Muhammadiyah Malang Kita doakan Sama-sama Semoga bisa Terwujud Dan Teraksana Nantinya Saat beliau Menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Untuk Tahun 2024 Dan 2000 Mohon maaf Untuk Tahun 2024 Sampai 2029 Mendatang Salah-salah Mohon maaf Akhirnya kami sudah Jangan lupa Taufik Wahid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh